Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan Kali ini saya akan berbicara tentang Liga Champions Yang mulai pada Rabu dini hari atau selasa waktu setempat Sampai pada Kamis dini hari Itu akan berlangsung banyak pertandingan Ada 36 kontestan tergabung dalam satu fase yang besar Ini untuk pertama kali dalam sejarah Bahwa Liga Champions dimulai tanpa ada fase grup Luar biasa Dan ini bagi UFA tentunya ketika menggodok pertandingan demi pertandingan ini Mereka sudah berpikir bagaimana untuk menyajikan pertandingan yang selalu seru Ada big match yang terjadi di setiap pekan ketika bergulir Liga Champions Dan itu sudah diawali pada musim ini Ya, 2024-2025 Dimana Liverpool, The Reds akan menjambangi markas AC Milan di San Siro Berlangsung pada dini hari nanti Rabu dini hari Nah, keesokan harinya Ada pertandingan yang seru juga Di Itihad Antara Manchester City Pasukan Pep Guardiola ini akan menjamu Internationale of Milan Ya, atau Inter Milan Jadi ada dua Milan yang akan bertanding melawan dua klub yang kuat di Inggris Nah, ini kan kita tahu bersama kalau di Serie A Ini punya nama besar Antara AC Milan yang tujuh kali menjadi juara di Liga Champions Kemudian ada juga Inter Milan Liverpool, Manchester City Dan ini patut untuk ditunggu oleh semua penggemar Baik penggemarnya Liverpool, AC Milan Penggemarnya Manchester City Juga dengan penggemar Inter Milan Nah, kita coba bermain pertama kali ini Untuk bicara dengan pasukan Arnes Lott Mereka datang ke San Siro Dengan kondisi yang kurang begitu enak Karena baru saja dihantam di Anfield Although dengan Forest ya Di IPL dan menjadi kekalahan pertama mereka pada musim ini Setelah melakukan start yang bagus Dengan tiga kemenangan beruntun Tapi mereka terhenti Dan itu memang sangat memukul mereka Karena kalah dari tim yang mestinya mereka bisa mendapatkan Tiga poin ya Setelah dihajar oleh Forest Kemarin lewat gol Calum Hudson Odoi Tapi Liverpool coba untuk melupakan itu Mereka sekarang fokus Pendukung Liverpool itu pasti akan datang Ya Ke kota Milan Untuk memberikan support terhadap Muhammad Salah dan Kawan-kawan Nah, Milan juga sebenarnya tidak Bagus-bagus amat Oke, kemarin mereka masih bisa mengalahkan Timnya Jai Itzsas Ya, Venezia Mereka menang dengan empat gol Tapi mereka juga start kurang begitu baik Ya, ada satu kekalahan Ada dua kali imbang dari empat pertandingan yang sudah dimainkan di Serie A Jadi ini menjadi tantangan Bagi pelatih mereka Paulo Fonseca Yang mulai digoyang Setelah start yang sangat Dianggap dianggap buruk Karena sekarang mungkin ada di peringkat ke-10 Kalau tidak salah ya Bagi Milan Dan mereka akan menghadapi tim kuat Ya, tidak mudah untuk bisa mengalahkan Inter Untuk bisa mengalahkan Liverpool Ya, karena Liverpool secara statistik itu memang unggul dalam beberapa pertemuan terakhir Mungkin lima pertemuan terakhir Yang sulit Bagi AC Milan Kita masih mengingat bagaimana final yang Sangat sensasional terjadi di 2005 ketika itu AC Milan unggul Tapi kemudian disamakan oleh Liverpool Dan akhirnya menang melawan Ado Minaldi di Istanbul Ya, ini ada dua pertandingan yang sangat menarik Yang terjadi di antara final Liga Champions ketika itu di 2005 sampai 2007 Tapi kalau di lima pertandingan terakhir sejauh ini Itu menjadi milik bagi Liverpool Liverpool mungkin ada menang empat kali AC Milan cuma sekali Dalam lima terakhir ya Kita mengabaikan pertandingan yang final Liga Champions Yang saya bilang sebelumnya Oke Bagi Arnest Slott Tentunya mereka harus bisa memenangkan pertandingan ini Ini menjadi tantangan khusus juga Bagi Slott untuk bisa menaikkan kembali Rasa percaya diri bagi seluruh pemain Ya, yang kemarin kena shock Itu lawan Forest Dan saya kira Ini pertandingan yang Menarik untuk kita Saksikan menguji bagaimana Starting eleven dari Arnest Slott Untuk menghadapi Milan di San Siro Saya pikir dia akan main-main pertandingan pertama ini Ya, dia akan memainkan seluruh yang terbaik Ya, mungkin tidak beda jauh dengan apa yang ditampilkan Dalam pertandingan terakhir melawan Forest Dimana mereka akan tampil mungkin dengan masalah Ada Jota Ya, kemudian ada Luis Diaz di depan Ada Sobo Slay Tentunya ada Gravenberg Dan ada Mike Alistair disana yang bermain di posisi Gelandang Yang ini paling krusial Mereka Van Dijk Conate Juga ada disana Trent Alexander Arnold Juga ada dengan Robo di kiri Dan Ellison Juga di bawah mistah Jadi saya pikir ini komposisi terbaik Yang ada di Liverpool Untuk bertarung melawan Milan Yang saya pikir Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri Bukan saja bagi Paulo Fonseca Tapi bagi Theo Fernandes Dan kawan-kawan Ya, Rafael Leo Untuk bisa Bagaimana mereka bisa memuaskan Pendukung mereka di San Siro Di saat akan menjamu Liverpool Menang menjadi harga mati Bagi AC Milan Tentunya Ya Karena ini Prestisius nih Gengsi bagi mereka Untuk bisa Menjamu tim Yang punya nama besar juga Ya 6 kali Peraih di Liga Champions Seperti Liverpool Tentunya kita akan tunggu Ya Hasil akhirnya Antara dua tim ini Nah, sementara bergeser ke Itihad Pep Guardiola juga Menyiapkan tim terbaik Erling Haaland Dan kawan-kawan Akan menjamu Inter Milan Mengingatkan kita pada final 2023 Di Liga Champions Ketika keduanya Pertarung di Partai Puncak Dan Akhirnya Rodri bisa membuat gol Saat itu Untuk bisa membawa City menjadi juara di Champions League Ya Bagi City Mereka diunggulkan melawan Inter Milan Wajar Karena mereka sebagai Tuan rumah ya Untuk bisa Bermain di kandang mereka Tentunya Ini yang akan Kita Nantikan Bersama Tapi saya pikir Pep akan Memainkan pemain-pemain terbaik Selain Haaland Mereka tentunya Kemarin ketika mereka menang Melawan Brentford Ya Itu ada Banyak perubahan Beral Sifo tidak Dimainkan Foden juga Ruben Dias juga Tidak ada Di sana Jeremy Doku juga Tidak ada Karena kedalaman squad Bagi City ini Oke Siapapun yang dimainkan Tim yang top Yang bagus Ya Karena mereka Banyak pemain-pemain Yang baik Matthew Lewis juga Masih bisa dimainkan Di sana Karena mereka Di posisi playing Kalau tidak ada Doku Dan Jack Rilis Jadi sangat baik Rodri juga tidak Dimainkan kemarin Ya Sejak awal Maksudnya saya Ketika Mereka menang Melawan Brentford Tapi Saya pikir di bawah kedua Dia bisa dimainkan Ya Banyak pilihan lah Opsi bagi Pep Untuk bisa menghadapi Inter Milan Karena semua pemain Ini dengan kapasitas Kualitas yang Sangat Baik Ya Di tengah juga Dia akan pusing Memikirkan Dia punya Kevin De Bruyne Tapi Daco Vazic Di sana juga yang Bisa dimainkan Ya Di sisi ini Kita akan lihat Nantinya Bagaimana Starting Eleven Dari City Untuk menghadapi Inter Milan Inter Milan Inter Milan Yang hampir kalah Melawan Monsa Kemarin Dan gagalnya Itu yang membuat Bagi Simone Insagi Agak kecewa Sebenarnya mereka Bahkan Tandang Mereka harus bisa Memenangkan Tapi Bahkan Mereka hampir kalah Ya Ketika Mata Mata Bisa membuat Golem Untung Dan Dumfries Yang bisa Menyamakan Kerudukan Itu sudah Di menit-menit Krusial Buat mereka Satu poin Yang mereka Dapatkan Daripada mereka Kalah Jadi mereka Menuju ke Itihad Dengan model Ya itu Ketika mereka Kecewa Bermain dengan Monsa Yang satu-satu Seharusnya Mereka bisa Menang Kalau mereka Menang Mereka Radipuncak Lasmen Saat ini Sekarang Mereka Sama-sama Dengan Juventus Dengan Ini menuju ke Itihad Perlu Perjuangan Berat Memang Untuk menghadapi City Di kandang Mereka Yang sangat Kuat Sangat Garang Nah kita Bicara dengan Liga Champions Saya bilang tadi Bersejarah pada musim ini Ketika ada 36 tim Terlibat dalam Fase yang besar Di grup Dan Semua tim Akan bermain Delapan kali Kalau di edisi Sebelumnya Kan itu kan Lewat fase grup Dimana ada 32 tim Dibagi dalam Delapan grup Masing-masing tim Ada empat tim Tapi sekarang Sudah enggak Semua Lapan kali 36 tim itu Akan bertarung Dalam delapan pertandingan Jadi itu saya bilang Setiap fase ada Pertandingan-pertandingan Seru big match Ya akan terjadi Lapan tim teratas Akan lolos Kalau bapak 16 besar Kemudian peringkat Sembilan sampai 24 Akan diadu lagi Dalam dua lag Untuk bisa menentukan Delapan tim Untuk masuk bergabung Dengan delapan tim Yang saya bilang tadi Sudah lolos lebih dulu Sehingga ada 16 tim Untuk bermain di 16 besar Nah di 16 besar ini Nanti akan Sama seperti juga Pada musim lalu Terlibat dalam fase gugur Untuk menuju ke Bapak final Secara keseluruhan Pada edisi kali ini Edisi yang bersejarah Kali ini Itu ada 189 Pertandingan Jauh lebih banyak Dibandingkan pada musim lalu Dengan 125 Pertandingan Teman-teman Jadi kita akan Menyaksikan suatu Suguhan terbaru Yang akan Tersaji di Liga Champions Pada musim ini Kita akan lihat Apakah Real Madrid Akan bisa menjadi juara Untuk 16 kalinya Karena mereka sebagai juara Bertahan Dan mereka akan menghadapi VF Stuttgart Dalam pertandingan pertama Dan saya pikir Kalau bermain di Bernabeu Ya Tiba suhan Carlo Ancelotti ini bisa Mengalahkan Stuttgart Wakil dari Jerman Tentunya dengan kualitas mereka Apalagi mereka sudah Mendapatkan klien Bape disana Kombinasi di depan Dengan Vini Junior Rodrigo Dibantu Jude Billingham Saya pikir ini tim yang Sangat Sangat komplit Sangat kuat Ya punya modal bagus Untuk mempertahankan Gelar lagi bagi Los Blancos Or Real Madrid Ini Kita akan tunggu bersama Dalam dua pertandingan Nantinya akan berabu Perlangsung berabu Dini hari dan kamis Dini hari Di semua Pertandingan Ya Yang akan Berlangsung Dengan saya Bung Ropan Berbicara disini Ciao